Berat Badan Wanita Naik Drastis Karena Makan Masakan Sang Suami Seorang wanita asal Heilongjiang, China, hampir mengalami cedera di bagian tulang belakangnya setelah mengalami kenaikan berat badan secara drastis. Dikutip dari Xinqiao Daily, wanita muda ini sangat menyukai makanan yang dimasak oleh suaminya. Dan selama dua tahun terakhir, suaminya selalu memasak makanan yang berdaging. Suaminya sangat pandai memasak hingga ia tidak bisa berhenti makan. Wanita itu mengaku bahwa sebelum menikah dengan suaminya, ia memiliki berat badan ideal, yaitu 65 kg. Namun saat ini berat badannya naik hingga mencapai angka 100 kg. Sementara suaminya, yang memiliki tinggi badan 1,9 meter, memiliki berat badan 75 kg. Sampai akhirnya, ia merasa kesakitan ketika berjalan dan sulit untuk berdiri tegak. Ternyata, karena kenaikan badan yang drastis, wanita muda ini mengalami cedera tulang belakang di bagian bawah atau herniated lumbar disc. Jadi, bagian cakram tulang belakangnya tidak bergerak karena materi yang seperti gel di dalam cakram terlepas. Menurut laporan dari Peer Video, wanita muda itu ternyata juga jarang berolahraga. Wanita itu mengaku bahwa ia sering duduk untuk waktu yang lama saat bekerja, dan ia pun jarang bergerak karena kakinya akan sakit ketika berjalan. Dokter menyarankan, untuk menghindari kasus seperti ini, sebaiknya seseorang tetap melakukan aktivitas, seperti melangkah yang banyak jika pekerjaan yang dilakukan memiliki waktu duduk yang panjang. Terlepas dari itu semua, wanita itu bercerita ketika ia berusaha menurunkan berat badan, suaminya justru memberinya lebih banyak makanan enak. Kini, wanita tersebut mengenakan ikat pinggang yang berfungsi untuk menyokong tulang belakangnya sebagai salah satu bentuk perawatan kondisinya.